versi Bandung versi Bandung versi Bandung versi Bandung hari ini udah kembali rame lagi ya kemarin agak-agak set agak-agak bumi modenya sekarang kita happy-happy lagi oh tributers juga pemotanya ada di rumah senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda di versi update bersama saya Rana Sumati dan serisa Ramadhan yang akan menemani kamu dengan tiga informasi terupdate tentang versi Bandung saksikan selengkapnya berita pertama ada apa nih Kak Rizouan nah ini jelang pertandingan pasti Bandung melawan persi Jakarta hari Sabtu nanti ya rey pasti Bandung ya harus rela melepas ini salah satu pemainnya untuk ditarik dulu nih rey ke timnas Indonesia lagi ya betul lagi ya ternyata ini adalah keeper dari 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 pasif Bandung yaitu Satrio Azhar peki bermuda ya Satrio Azhar yang dipanggil di timnas Indonesia U23 untuk menjalani pemusatan latihan bersama timnas U23 di Jakarta ya seperti itu nah tentunya juga untuk latihan tersebut ini akan digelar pada tanggal 1 Maret ya hingga 16 Maret 2023 ya tentunya juga latihan tersebut ini akan disiapkan atau dipersiapkan untuk penggelaran si games 2023 di Kampoja ya Satrio Azhar walaupun kita agak sed ya jadi nggak ada lagi keeper tapi by the way Satrio Azhar emang belum pernah ini belum pernah debut bersama persi Bandung di tim senior tapi dia lulusan Akademi Persib dan maksudnya belum debut aja dia udah dilirik sama timnas Indonesia keren banget ya semoga bisa menunjukkan performa terbaik dia ya saat bersama timnas Indonesia di Kampoja dan semoga seperti biasanya Persib Bandung berkontribusi ya di timnas Indonesia bangga-banget keren banget kongres mantap berita selanjutnya nih ada yang nggak tahu bikin happy nggak tahu bikin set nggak tahu bikin bingung tapi yang jelas yang jelas ada rumor bahwa pertandingan pekan ke-28 nanti antara Persija Jakarta Persib Bandung hari Sabtu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bukarno waaah iya sangat bewa jadi secara resmi kalau di situs Liga Indonesia Baru itu tercatat seharusnya digelar di Stadion Patriot Canda Bangga Bekasi tetapi kemarin ada santer beredar kabar bahwa panpelnya Persija Jakarta juga sedang mengupayakan agar pertandingan tersebut bisa digelar di Stadion Utama Gelora Bukarno walaupun sebenarnya ada sedikit keterbatasan jadi tiket yang dijual itu maksimal hanya 30 ribu oke kenapa tahu nggak kenapa soalnya masih ada panggung bekas Raisa iya jadi kemarin waktu lalu Raisa kan konser tunggal ya di GBK sebagai perempuan pertama by the Congress Raisa nonton di tiktok kita Congress dulu ya Kak Yaya nah karena kemarin waktu Timnas Indonesia Turnamen Mini juga kelihatan ya panggungnya nah itu panggungnya itu belum dibongkar karena nanti pada tanggal 11 dan 12 Maret ada Blackpink Oh Blackpink juga Oh di Persi Panjodok Blackpink ya gitu iya jadi dibongkar dulu ya jadi Pantai Persija pengennya Persi Bandung Persi Jakarta mainnya di SUGBK dengan tiket yang terbatas cuman kita masih menunggu nih konfirmasi selanjutnya semoga dan belum tahu juga apakah Pobotoh bisa Uwe atau enggak tapi ya semoga kalaupun misalnya bisa di SUGBK keren banget ya jadi derby El Clasico nya jadi mewah banget jadi hype nya kerasa banget gitu ya di mana pun itu tapi yang jelas pertandingan antara Persib Bandung dan Persi Jakarta nanti adalah penentuan siapa yang bisa mepet PSM Makassar karena siapapun yang menang dia akan ada di posisi kedua jadi kan sekarang Persib Bandung 52 Persi Jakarta 51 siapapun yang menang akan ada di posisi kedua ataupun seri itu akan Persib Bandung bakal tetap di posisi kedua ya tetap di posisi kedua ya pokoknya sekali lagi buat Persib Bandung tetap semangat dan untuk hari Sabtu nanti melawan Persi Jakarta dimanapun menang juara nah kita langsung ke berita ketiga ada apa nih nah ini berita ketiga juga masih berkaitan nanti untuk pertandingan antara Persib Bandung melawan Persi Jakarta yang disebut-sebut ini merupakan ajang nostalgia nih untuk kedua pemain Persib Bandung siapa aja tuh? ini ada Mark Klok dan juga Muhammad Rialzaldi Hehanusa di Jakarta nah ya seperti ketahui juga nih Tribunat juga Ray ini kedua pemain tersebut ini pernah merasakan berkostum dan menjadi pilar utama nih dari tim Macan Kemayoran tersebut ya apalagi ini untuk Mark Klok ini mewakili bagian dari PSIJ Jakarta selama setengah tahun pada tahun 2020 dan turut juga ini mempersembahkan gelar juara dalam kompetisi pramusim bertajuk Piala Menpora 2021 ya nah selanjutnya juga ini bersama tim Macan Kemayoran Mark Klok juga tampil sebanyak 10 laga dan berhasil mencetak 1 gol dan 2 ases wuuu keren nah selain Mark Klok tadi juga nih tentunya sih anak Jakarta yang akhirnya akan melawan anak Jakarta teman-teman jadi Rialzaldi Hehanusa ini untuk pertama kali sepanjang karir profesionalnya sebagai pesepak bola akan melawan tim yang membesarkannya ya karena dia dari mengawali karir di PSIJ Jakarta sampai namanya besar sampai udah dapet penghargaan ini itu berkostum PSIJ Jakarta dan sekarang untuk pertama kalinya nanti Rialzaldi Hehanusa akan melawan PSIJ Jakarta nah selama bersama PSIJ Jakarta nih Rialzaldi Hehanusa kita tahu kan dia adalah jebolan PSIJ U21 ya mengawali karirnya dari tahun 2016 sampai 2023 kemarin sebelum pindah ke Persib Bandung dan telah mencatatkan 81 penampilan dengan juga rekornya 4 gol selain itu pemain yang akap di Sapa Bule ini juga turut berprestasi ya selama bersama PSIJ Jakarta iya diantaranya sudah mendapatkan 2 Piala Presiden eh diantaranya juara Piala Presiden itu tahun 2018 terus juga ada Liga 1 tahun 2018 dan juga Piala Menfora tahun 2021 mantap Rialzaldi ini khususnya saya sih nggak sabar ya lihat Rialzaldi karena selama ini dia pride banget nih sampai Jakartanya apalagi sampai yang viral itu gimana nih sekarang reaksinya di lapangan menghadapi tim sendiri penasaran banget semoga Rialzaldi tetap berkontribusi pasti lah waktu lawan debutnya juga Rialzaldi Hehanusa sangat-sangat mengesankan ya dia menyumbang asis untuk pertama kalinya saat debut dan semoga sekarang mungkin nggak asis mungkin gol kali ya gol pertama ke PSIJ Jakarta Rialzaldi Hehanusa mungkin semoga semangat buat makhluk dan juga Rialzaldi Hehanusa ya semangat Tribuners itu dia tadi 3 berita tentang Persib Bandung untuk hari ini jangan lupa untuk mau update informasi terkini seputar Persib Bandung lainnya di TribunJabar.id, TribunJabar.com dan juga TribunFriangan.com jangan lupa juga untuk terus like, comment, dan subscribe juga YouTube channel kami di Tribun Jabar Video kalau gitu, saya Risa Ramadhan dan saya Rina Smoakti, pamit undur diri dari apaan anda sampai jumpa di Persib Update berikutnya, bye-bye Persib Bandung! 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 Persib Bandung!